. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan. Hal ini disebabkan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat mencapai nilai yang sangat fantastis yaitu mencapai angka miliaran rupiah. Dan hal inilah yang membuat para pemimpin di desa, baik itu Kades Depenitif maupun PJ Kades sering kilaf dalam penggunaan dana miliaran tersebut hingga berhadapan dengan hukum. Diduga hal ini juga terjadi di salah satu desa di Kabupaten Papak Barat Sumatera Utara yaitu di Desa Perduhaven Kecamatan Kerajaan Kabupaten Papak Barat. Di mana menurut penuturan Topsan Banurea selaku Sekretaris Desa Perduhaven bahwa dana silpa sekitar 185 juta kurang lebih belum sepenuhnya dikembalikan, dan TGR tahun 2020 hasil audit inspektorat sampai saat ini juga belum dilakukan pengembalian oleh mantan PJ Kepala Desa Perduhaven Rodin Hotpapahan. Berikut penuturan Kepala Desa, Sekdes dan beberapa anggota PKA Desa Perduhaven. Pembelian saya, nama saya Samarim Bencin, Kepala Desa Perduhaven. Saya serah terima jabatan dari PJ kami dari Pak Papahan di kantor camat pada tanggal 29-2001 di kantor camat. Dan saya merasa disitu bahwa sarah terima itu adalah secara simbolis. Masalah aset belum ada di sarah terimakan dan keuangan. Dan sehingga dalam lanjutan-lanjutan yaitu penusunan APBDES dan RBJM dalam penusunan anggaran pun menjadi terlambat. Terima kasih. Seterusnya, dan terdapat lagi itu TGR tahun 2020 tentang kegiatan-kegiatan yang ada di tahun 2020 sekitar 24 juta. Ada pun kegiatan yang terdapat teguran dari spiktoran tahun 2020 yaitu di Desa Segeksan atau COVID-19 sekitar 12.665.000. Selanjutnya, belanja printer sekitar 6 juta. Terusnya, tentang kegiatan tanah prasarana untuk jalan desa sekitar 5.547.200 rupiah. Ungkapan PJ sendiri itu kapan dikembalikan? Sebelum mencak kami kebermasi sama Bapak PJ Karis, ini belum ada pemberitahuan kepada kami tentang pengembalian TGR tahun 2020. Lalu apa kira-kira kendalanya nanti kalau sampai mungkin dalam waktu yang sudah ditulukan inspektorat juga belum ada pengembalian atau pekerjaan ulang kembalian? Dampak dari tidak pengembalian teguran inspektorat tahun 2020 yaitu berpengaruh kepada kepala di saya di penitip. Karena otomatis ini nanti jadi bumerang sama yang di penitip. Dan kami mohon kepada mantan Bapak PJ Karis Peruhapan supaya segera menindaklanjuti silpa yang tahun 2021 untuk memanjutkan APBD yang akan kita rencang untuk tahun 2022. Terkait dengan teguran dari inspektorat yang isinya terdapat kekurangan volume untuk beberapa pekerjaan fizik sebesar 5.547.000 rupiah. Saya akan segera nantinya mengkoordinasikan kepada mantan fizik Pak Ladisak Ami yaitu Pak Pahan agar segera dilakukan pengembalian TGR tersebut. Saya dengar selain daripada fisik ada lagi pengadaan semacam pengadaan printer itu gimana kira-kira? Untuk pengadaan printer pada saat itu, pas di perbelanjaan saya tidak ikut serta membelanjakan printer tersebut. Terkait anggaran COVID-19 TGR, kira-kira bagaimana koordinasi Anda dengan pihak investorat bersama dengan PJ? Sesuai hasil koordinasi dengan inspektorat, PJ bersedia mengembalikan? Sesuai dengan rat, sebenarnya apa yang dibelanjakan? APD atau jas hujan? APD. APD yang seharusnya dibelanjakan, tapi yang dibeli? Jas hujan. Oh jas hujan. Siapa yang sebenarnya membelanjakan perlengkapan APD tersebut? PJ. Bukannya ibu ya? Enggak. Oke. Saat mantan PJ Kepala Desa Perduha Pen dikonfirmasi melalui via watap terkait dana silpa dan TGR, beliau tidak aktif hingga pesan ini langsung disampaikan awak media delegasi kepada camat kerajaan. Dalam hal ini masyarakat Perduha Pen minta agar Bupati Papak Barat harus tegas dan ikut serta mengkawal tim auditor inspektorat dalam hal pengauditan pekerjaan dan keuangan di desa. Dari Desa Perduha Pen Papak Barat Tim Delegasi TV melaporkan.